Penganean terhadap binatang, emang di Indonesia ini marak banget ya penganean tentang kepada makhluk hidup gitu Yom sekali cuy, jadi balik lagi Lalu di konten beda sih, beda karena masih baru namanya kucing binatang al Dan kali ini kita di weekend banget nih cuy, gila di hari satu orang-orang pada rebahan Wow, kita semangat banget nih Dan di konten ini ngebahas tentang kucing-kucingan, tapi beda kucing ya, jangan salah diartuin kucingnya, pusi-pusi gitu Astaga Nah di konten ini bakal kita mau ke SKB cuy, jadi SKB itu surga kucing Bintaro Yang kebetulan itu tempat juga berisikan banyak-banyak kucing, terus juga ada playgrown ya Playgrown ya, ada cat cafe-nya dan ada grooming-nya dan lain-lain Pokoknya kita bakal tuntas ke Gweda disana dan kita bakal sharing tentang dunia perkucingan Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe Yom Sky cuy, jadi balik lagi sama gue Gassan Albak di konten kucing binal, kucing binatang al Dan kali ini gue pake masker dan udah swipe juga men Jadi biar kalian bisa melihat muka gue Yom Sky Dan ini tempatnya hidden game banget ya Di Bintaro cuy Dan asik banget kalian pas ngeliat juga tempatnya besar banget Kayaknya ini berapa puluh hektare gitu Tapi gak lebay juga sih Dan disini tuh tempatnya sepemandangan alam Pohon-pohon besar gini Dan kalian tuh sembari refreshing, sembari ngeliat kucing Dan katanya disini tuh surga cuy Surganya para cat lovers Jadi sebelumnya, sebelum kita grebek langsung Kalian subscribe dulu di channel gue Dan untuk kucing pride banget Untuk kita yang cowok tapi suka kucing Yom Sky Jadi kita langsung-langsung aja ke tempatnya Yom Sky cuy Jadi setelah kalian turun dari mobil Kalian bakal ngeliat view sini Dan disini tuh tempatnya juga Kayak lu tuh rumah lu sendiri cuy Kayak lu tidak memasuki wilayah yang asing Tapi kayak anjir ini gue sih enjoy banget disini Disini juga ada ikan-ikan Jadi bukan surga kucing Bintaro Jadi surga ikan Bintaro disini Ada kura-kura men Jadi ninja turtle ini bisa dibuat disini men Kita liat sini Kalian liat nih Disini nih Kura-kuranya estetik men Kecil Jadi disini kalian tuh bukan surga kucing Bintaro doang Disini semua hewan Kalo kalian liat ada kalkun men Nih nih Temen kita kenalan dulu Yom Sky Takut cuy Yoi Nah disini juga Ini namanya Siapa namanya Dia ini Caper emang Caper Pengennya dipeluk Pengennya diluselus Oh baby Gue udah lama gak Luselus cewe Jadi luselusnya Luselus Kalkun aja ya Yom Sky Dia emang naksir kayaknya nih Dan disini juga Oke kita kedatangan Ketemu sama Mas Bowo Oke mas Bowo Disini Mas Bowo Sebagai apa mas Saya disini Sebagai apa ya Sebagai apa ya Turun rembuk lah Turun rembuk ya Oke mas Ini aku baru sampe Gapapa ya mas ya Izin untuk kita menggeledah Silahkan Untuk memberitahu netizen Kalo di Bintaro ini Ada yang namanya Surga Kucing Bintaro Silahkan Monggo Yom Sky Oke Nah disini juga Tempat duduknya Asik banget coy Disini juga ada ayunan Buat kalian Yang masa kecilnya Kurang bahagia Bisa main kesini Wah Kalian juga bisa Duduk-duduk santuy Wuh Ada kalkunnya Ada banyak coy Yom Sky Dan kalian Menurut gue disini tuh Kalian Enjoy banget sih Dengan Alam-alam Yang kalian bisa nikmatin juga Men Yaudah kita langsung Masuk aja kali ya Kedalamnya ya Kita langsung masuk aja Tanpa bahasa basi Subscribe dulu Biar kalian Biar kalian Bisa mendapatkan informasi Tentang kucing Pengetahuan tentang kucing Edukasi tentang kucing Dan Yang tidak dibahas di Youtube Jadi segitu aja Kita langsung masuk Kedalam Yom Sky Yom Sky coy Jadi sebelum gue masuk Gue ngeliat nih Ada flyer Penganian terhadap binatang Emang di Indonesia ini Marak banget ya Penganian tentang Kepada Makhluk hidup gitu Jadi kalian disini tuh Sebelum kalian masuk Udah keliatan dulu nih Contoh penyiksaan hewan tuh Tidak paham perawatan Penelantaran Ya gue harap sih Para cat lovers Dan para Animal lovers Juga semakin Teredukasi ya Biar lebih menghargai Makhluk hidup Disana gak cuman manusia gitu Kita masih Bisa mengenal Ada anjing Ada kucing Jadi Saling menghargai Gue tuh sering banget Ngeliat Kayak ada kucing Masuk ke warteg Terus ditendangin Terus disiram air panas Itu menyedihkan banget men Jadi segitu Mungkin kita langsung Ke dalam coy Yoi Nah disini juga ada Tulisan welcome Tapi welcomenya tuh Kucing banget men Dan disini tuh Wah Fotonya juga unik Dan disini nih Oh jadi disini ada Poin-poinnya Disini juga ada Cat grooming Cat playground Ada cat hotel Cat adoption Dan juga ada nih Yang unik sellingnya banget nih Garden Cats Cafe Cuman disini doang Kayaknya nih Yang ada semuanya lengkap Kayak gini men Jadi kita langsung masuk Oh disini Memang karena covid juga Biar lebih Kita safety ya bu ya Iya Dan kita pas masuk ini Ini apa Kasir ya bu ya Iya Oh Customer service Dari sini kalian bisa melihat Langsung Kucing-kucing Kalau yang disini itu Yang Adopsi ya bu ya Bisa diadopsi Oke Yang bisa diadopsi Sini lagi main-main nih coy Jadi buat kalian Pengen melihara kucing Bisa juga disini nih Banyak banget variannya Ada scottish Juga ada british short hair Bahkan nanti bakal Ada kucing dari mana lagi Diambilin Gak apa-apa buat kalian deh Tinggal request aja Semua Tersedia gitu Special buat subscriber Yom Sky Jadi disini juga ada Jam dinding Buat kalian yang lupa Lupa waktu Karena terlalu nyaman disini Jadi biar pulang Pulang Gak ada yang canda men Jadi disini juga Oh disini gak boleh disentuh nih Soalnya emang gak bisa Naik juga Jadi gak bisa nyentuh juga Sebenernya Nah disini ada Sampo-sampo nih Oke Oh tapi unik banget ya Sinfektan Tapi untuk hewan ya Wow Memang disini Oke Ini pet cargo Oh Oh disini ada Ini lucu nih Oh dijual Oke Oh disini juga ada Poster-posternya Kalian bisa foto nih Dapet langsung Satu footage disini Dan kita langsung liatnya Yang lebih Kacau lagi Mantap Disini Wah Yom Sky Jadi kalian bisa ngeliat disini Udah kayak rumah banget sih Kayak udah rumah banget Uh Ada apa nih Sampai liat dulu deh Weh disini ada kucing-kucingnya men Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Oh disini Oh ini Abis ini Ini juga abis Oh Gak apa-apa dikeluarin pak Gak apa-apa Oh Gak apa-apa Gekop nih Gekop nih Gekop 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 Wow Wow Oh Jadi kalian bisa langsung gendong kucing Eh Iya gak apa-apa Tapi bulunya Oh ini yang jenisnya Abisinian Tapi yang warnanya Nanti terlalu Nanti terlalu lama Sini juga ada Persia juga Oh lagi hamil dia Siapa yang hamilin nih Gak boleh Harus bertanggung jawab dia sendiri doang nih Oke Oke Kalau ini gendong ya Oke kita pulang ya Oke Langsung gue pulang Oh disini ada Lucu banget Anteng semua lagi kucing-kucingnya Jinak semua Friendly lagi Dia emang mukanya emang gemes banget sih Cat Lovers Cat Lovers Oh ini ada Scotties ya Scotties Strike Oh yang ini volt Strike kan Oh disini ada Scotties Strike Gembul banget cuy Ini kalau kalian tau Kucing-kucingnya si Pevita Pierce Yomsky Hmm Lucu banget Dia tuh ciri asin Maka nanti kita bakal belajar juga sama Mas Arias Tentang dunia perkucingan Hmm Oke Oke jadi kita langsung menuju Ke situ kali ya Oke cuy Jadi Pas kalian udah ngeliat tadi yang kucing-kucingnya Dan disini tuh masih ada lagi Ini lebih besar lagi Tapi kucing-kucing yang lebih besar cuy Disini keliatan banget ada Menkun Terus ada Apa lagi tuh Kayaknya kita langsung kepoin aja deh Oke cuy Jadi disini Kalian bisa melihat Kucing-kucing yang berbadan besar Ini ada Menkun Jadi emang Kalau misalkan Ini tuh Lebih friendly banget cuy Kita baru kenalan loh Namanya siapa? Kenalan dulu Kenalan Oh cowok Bobby Oh Loli Cewek dong berarti Oh cewek Jadi cewek ya Kemudian umur berapa? Pengennya di lulus-lulus kayak gini cuy Jadi kalian juga ngeliat disini Ada yang lagi soalim banget men Jadi Kayaknya itu cuman kayak gini-gini doang Terus ada makanannya juga Oh disini ada tempat duduknya juga nih Tempat tiduran Enak ya? Jadi kucingnya Dimanja gitu Gue juga pengen Oh ini cuman sendiri doang mas ya? Iya ini jantan Oh ini jantan Oh dia Warna itu lebih ke black tabby ya? Oh bukan Brown tabby Oh ini yang si Loli Pengennya sama gue Di sini juga ada Ini apa nih mas? Mencun ya? Oh isinya ada Scottie's fault Jadi Scottie's fault itu yang telinganya Oh disini dia keturunan bezel Plus Scottie's fault ini Oh kakek neneknya Ini mahal banget sih cuy Asli Matanya tuh oran gitu Jadi gue pengen gue culik Soalnya kalo gue bayarnya gak kuat cuy Ini boleh dibuka gak sih mas? Boleh ya? Siapa namanya mas? Vincent tuh Vincent Bagus-bagus namanya cuy Nah disini Vincent Hey Oh Oh dia agak Agak kalem orangnya Eh bukan orangnya Kucingnya ya Nah disini juga ada Scottie's fault juga Ini warnanya black torty mas ya Warna black torty Warna warna hitam Ini pasti betina nih Ini pasti betina karena Oh Dia badannya lebih kecil ya mas ya Lebih kecil Lebih sexy deh Film sky Nah warna-warna kayak gini cuy Ini bisa ngasirin warna-warna yang lebih Banyak ya mas ya Lebih banyak banget Jadi kalo kalian cari breeding Cari yang betina Yang banyak Kayak misalkan black torty gini Atau calico Jadi Menghasilkan warna yang banyak juga Gitu aja sih Gue kayaknya sotoy juga sih Oke disini Di bawah juga ada Ini persia biasa ya Oh scotty strike Oh scotty strike Tapi terlihat Kayak biasa ya mas ya Oh ini badannya besar Tapi kayaknya lagi sakit ya mas ya Oh lagi treatment Oh disini cuy Kalian lihat dulu nih Disini Ada mencun Yang gede banget nih badannya nih Ini jadi banget nih mas ya Tapaknya Ini pet ya pasti ya Ini pasti pet cfa nih Soalnya gue dulu punya juga Pet cfa Warnanya gini Jadi telinganya tuh Mantep banget Yang sexy Ini lagi makan cuy Jadi kita lihat nih Lagi ada yang makan Biar makanannya nikmat Kita los-los dulu Bismillahirrohmanirrohim dong cing Oh ini kenapa gak dibuka mas Kenapa Kita teman-teman Betina Nanti dia Oh pengen Oh tuh kan Udah gak sabaran Ini kayak cowok-cowok yang lagi haus Akan oke Skip Oke jadi kita Oh disini ada Oh Disini Diperhatiin banget cuy Jadi Pupnya Bentuk pupnya nih Ada grade 1 Ini kayaknya Kalau manusia gak diperhatiin segini Mau poker Poker aja gitu kan Bisa sampe kayak gini cuy Wah gila sih Oh namanya Simba Ini berapa tahun mas Itu dua tahun Uh ini dua tahun Tapi badannya besar banget ya Cuy Tadi kita udah bahas nih Yang disini Bentar Bentar cing Bentar cing Bentar Nah disini kita mau Lebih bahas lagi Tentang Pengharga nih Karena gue penasaran banget cuy Kalian disini tuh Tempat Bisa buat tempat foto juga Cuman Ngedapetin ini nih Itu gak gampang cuy Disini tuh kalian bisa liat ya Ada reward reward disini Terus juga ada foto-fotonya Dan Nanti kita bakal berbicara ya Tentang cat show Dengan Founderingnya langsung Pokoknya kalau misalkan Kalian yang Udah dapetin kayak gini Kucing-kucingnya pasti Kucing-kucing yang berkualitas banget sih Dan disini berarti Kucing-kucingnya juga yang Punya value yang besar cuy Kalian bisa liat Semua Gak semuanya sih ya Ada beberapa ras kucing yang Mungkin kalian yang cuman di Indonesia Yang liat Persia Anggora Disini Banyak banget men Ada Scottish Fold Tadi ada Abyssinian Ada Mancun yang Dia sertifikat Amerika CFA Terus kalian disini juga ada foto-foto Jadi buat kalian disini bisa Banyak banget angel yang bisa kalian dapetin Foto-foto yang misalkan Gayanya kayak ginilah Jums kayak kayak gini Sambil ngopi kayak gini Jadi dan bantelnya juga unik nih Ini bantel bukan sebarangan bantel cuy Jadi memang bantel ini Mukanya juga emang terdesain Terstruktur dan warna kuning Disini juga punya filosofi yang unik Dan disini juga Ini foto Foto kucing Kayaknya bakal kita ganti foto gue aja gimana Setuju gak? Oke Disini juga ada tulisannya Warna merah Ya nanti kita lebih Bahas nih sama ownernya langsung Tentang kucing-kucing Dan penghargaan ini Karena Buat para subscriber Pasti kan kalian pengen punya Kucing yang Punya penghargaan Kayak ini roset-rosetnya juga Jadi disini Buat kalian yang lagi mau mandain kucingnya cuy Dan kalian pasti bete banget ya Kalau misalkan baca buku Kalian juga udah anti buku banget Kalau misalkan kalian Yang jomblo Ngepunyai cewek temen ngobrol Pasti bete banget Jadi enaknya Nge-cafe aja Di Garden Pet Cafe Surga Kucing Bintaro Jadi disini juga Menu-menunya Niat banget sih disini Ada hot tea juga Dan banyak banget cuy Dan harganya mahasiswa banget Disini nih Padahal lokasi di Bintaro gitu Tapi harganya harga Kampus gue banget sih Disini juga ada tea Terus lengkap lah pokoknya Kalian bisa kepoin aja Kalau gue sebutin satu-satu Bisa 15 menitan Saking banyaknya Dan disini juga ada makanannya Jadi ada makanannya juga Pokoknya Enak banget disini kayak Wah chill banget sih Buat kita ngobrol disini Jadi dateng aja Dan cobain Biar Kalian tuh punya sensasi Sembari menunggu Grooming Jadi segitu aja Kita langsung ke tempat selanjutnya men Ini ada timbangan Bayi Bukan ya Timbangan kucing ya Atau timbangan kucing Jadi kalian bisa ngukur Kucing kalian tuh sehat apa enggak Gitu Iya enggak sih Enggak ya Oke disini Kalian ada tangganya Soalnya banyak banget cuy Di Indonesia tuh Penitipan kucingnya Enggak salah-salah Jadi tempatnya juga Kan banyak juga ya Kasusnya ya Yang Nitipin anjing Tiba-tiba anjingnya mati Terus nitipin kucing Ventilasi yang gak ter Gak terarah gitu